Intro Halo traders, bersama dengan saya Fanya Jody dalam acara VB's Morning Call. Bursa sama AS ditutup hampir mendatar. Indeks S&P 500 naik kurang dari 1 poin ke level 1845,16. Investor masih berspekulasi bahwa cuaca musim dingin yang parah adalah penyebab melemahnya kinerja perumahan dan perekrutan. Ketua Federal Reserve Janet Yellen mengatakan bulan ini boekonomi dapat menahan pemotongan stimulus dan hanya perubahan penting yang akan mendorong bank sentral untuk memperlambat kebijakan tersebut. Sedangkan sentimen positif terhadap bursa sama AS nampak menguat setelah sensus BRU menyampaikan bahwa sektor perumahan di Amerika Serikat menunjukkan kinerja yang meningkat, bahkan lebih baik dari harapan sebelumnya. Dari lantai bursa efek Indonesia, IHSG berakhir melemah 44,57 atau turun 0,97 persen, sementara LK45 melemah 1,22 persen ke level 758,81. Secara sektoral, aneka industri dan industri dasar mimpin pelemahan IHSG di mana masing-masing tercatat mengalami pelemahan, yaitu 1,97 persen dan 1,79 persen dan hanya sektor agribisnis yang mampu bertahan. Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan kemarin ditransaksikan menguat 12,5 ke 11.652 rupiah per dolar AS atau menguat 0,11 persen. Sedangkan bursa regional Asia ditutup variatif dengan pelemahan pada Nikkei sebesar 80 poin. Berikut adalah indeks-indeks perdagangan pada penutupan pagi hari ini. S&P 500 ke level 1.845,16 hampir sama dengan penutupan kemarin. Dow Jones naik 18,75 atau 0,12 persen ke level 16.198,41. Nasdaq naik 4,48 atau 0,10 persen ke level 4.292,06. Sedangkan IHSG naik 44,57 atau 0,97 persen ke level 4.532,72. Bursa saham Asia dibuka lebih rendah pagi hari ini setelah sempat jadi gejolak di Wall Street kemarin. Dari bursa Australia, indeks AXH200 underperform di awal perdagangan dengan laporan laba suram kantas membanding sentimen ditambah saham perbankan mengalami kelesuan dengan National Bank Australia jatuh 0,5 persen sementara Commonwealth Bank of Australia dan Australia Selandia Baru Bank merosot 0,3 persen masing-masing. Berikut adalah indeks-indeks pembukaan pada pagi hari ini. Nikkei turun 125,43 atau 0,84 persen ke level 14.845,37. AXH200 turun 19,09 atau 0,35 persen ke level 5.417,90. Sedangkan Kospi turun 3,36 atau 0,17 persen ke level 1.967,41. Dari dalam negeri, IHSG tampaknya masih akan berusaha untuk menutup gap atau bergerak melanjutkan pelemahan. IHSG diperkirakan akan berada dalam level support dan resistance di level 4.512 hingga resistensi 4.575. Dan saham-saham yang menjadi perhatian pada hari ini antara lain WIKA, BMTR, dan LSIP. Demikian Vibis Morning Call pada pagi hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam Vibis! Sampai jumpa di video selanjutnya.